Intro Permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 2 Hapsi Wahid Irwan Satya Putra Papa Bari tidak dapat diterima Putusan nomor 122 garis miring PHPU.BUB garis datar 19 garis miring 2021 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya berlangsung di ruang sidang pleno MK pada Rabu 17 Februari 2021 Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi Eni Nur Baningsi mengungkapkan bahwa termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana terlampir dalam putusan pengadilan negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2012 Putusan tersebut memuat penetapan perubahan nama bakal calon yang sebelumnya bernama Mas'ud menjadi Ado Mas'ud Hal tersebut juga tertuang dalam berita acara hasil klarifikasi putusan pengadilan terkait perubahan nama di KTP Elektronik dengan ijazah tanggal 8 September 2020 sehingga persoalan terkait perbedaan nama tersebut telah selesai Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat terhadap permohonan tersebut tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No.10 tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan tersebut pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian Selain itu pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ambang batas selisih suara 1,5% yang dimana selisih antara suara pemohon dan pihak terkait sebesar 9.598 suara atau 6,9% Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju dalam pembuktian bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020 namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang No.10 tahun 2016 Panjai Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!